Tarik napas yang dalam, kelorokan lewat mulut, rasakan damainya, rasakan tenangnya, rasakan rileksnya. Ambil posisi hidup yang nyaman sekali. Oke, tarik napas yang dalam, kelorokan lewat mulut. Sekarang bayangkan dan rasakan bahwa mata anda semakin ngantuk, rasa berat sekali. Mata terasa berat sekali, fokus dengan suara saya. Dan rasakan sekali, detik ini, saat ini, bahwa tangan anda semakin rileks, semakin santai. Suara-suara disini hanya fokus dengan suara saya. Oke, ambil duduk posisi yang nyaman, yang santai, yang rileks. Karena detik ini, saat ini, adalah bagaimana anda menjedak pikiran dulu sebentar, untuk bisa memulai aktivitas berikutnya secara lebih bersemangat dan lebih bergairah lagi. Tarik napas yang dalam, kelorokan lewat mulut, rasakan damainya, rasakan tenangnya, rasakan rileksnya. Munculkan detik ini, saat ini. Saya ingin mengajak bapak-bapak semuanya disini berada pada satu tempat. Tempat tersebut adalah sebuah pegunungan yang nyaman sekali, yang sejuk sekali. Kanan, kiri, semuanya terasa sejuk sekali. Rasakan damainya, rasakan tenangnya saat ini. Rasakan, munculkan detik ini, saat ini. Karena ini adalah momen di mana anda merasa nyaman sekali, merasa damai sekali. Oke, tarik napas yang dalam, kelorokan lewat mulut. Betapa nyamannya, betapa damainya, betapa tenangnya. Oke, yang mendengarkan suara saya, sekarang silahkan. Perasaan-perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, keluarkan lewat hembusan mulut anda. Perasaan-perasaan capek, kaki terasa pegal, kemudian rasakan seolah-olah itu hilang dari dalam diri anda. Lewat hembusan mulut anda. Lewat hembusan melalui mulut anda. Rasa pegal, rasa capek, rasa tidak yakin, rasa gelisah, rasa grogi. Rasakan saja dari dalam diri anda, kemudian keluarkan lewat hembusan mulut anda. Karena ketika itu dikeluarkan lewat hembusan mulut anda, maka tubuh anda terasa lebih ringan, lebih damai, lebih relaks, lebih santai, lebih enak lagi dari sebelumnya. Atau perasaan-perasaan yang tidak perlu, perasaan minder, atau marah yang selama ini tersimpan, kesal sama orang, jengkel, atau tidak bisa memaafkan, rasakan kemudian keluarkan lewat hembusan mulut anda. Karena ini artinya, anda melepaskan diri dari sesuatu yang membebani diri anda. Dan anda bisa lepas, dan anda bisa bergerak dengan cepat, karena anda sudah melepaskan sesuatu yang membebani diri anda. Perasaan-perasaan yang tidak perlu. Tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut, dengan suasana yang nyaman, yang damai, terasakan anda semakin sehat, pikiran anda semakin segar, badan anda terasa lebih nyaman, lebih relaks, dan anda jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut, munculkan kebahagiaan tersebut, munculkan semangat tersebut, menjadi seratus kali lipat dari sebelumnya. Dan anda siap menghadapi hari ini, maupun hari-hari berikutnya secara seratus persen, total dan tuntas. Tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut, rasakan sehatnya diri anda, rasakan kuatnya diri anda. Pada saat saya bilang, satu, dua, tiga, silahkan buka mata anda, dan anda akan jauh lebih bersemangat. Satu, bagus sekali, dua, tiga, silahkan buka mata anda.